cara membuat bonsai aquascape menjadi mirip bonsai tua tinggal kita masukkan bonsai ke dalam aquascape dan kita tata sesuai selera jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe warna merah di bawah untuk membuat bonsai aquascape saya menggunakan bahan akar kayu rengganis harganya lebih murah dan akarnya lebih banyak pertama yang harus dilakukan adalah memilih bagian mana yang teksturnya sesuai dengan keinginan kita disini saya akan memotong sedikit karena saya menggunakan aquascape ini ya untuk penggunaan akar kayu rengganis sebaiknya direndam dulu sekitar 3 hari fungsinya untuk membuang tanin atau getah dan juga untuk memudahkan pengerjaan dan kayu ini masih agak basah jadi mudah kita kerjakan ya dan bagian ini yang akhirnya saya ambil ya lalu disini akan saya potong saya sayat sedikit dan cara memotongnya beda dengan channel lainnya disini saya menyobek langsung kita sobek-sobek seperti ini nah ini menimbulkan efek tekstur yang asli ya jadi disini saya mengandalkan urat kayu supaya terlihat lebih alami dan terlihat kesannya bonsai tua kita jongkel lalu kita sobek buat mata kayunya ini kita hilangkan saja kita cengkel dan kita sobek hasilnya seperti ini ya terlihat urat kayunya sangat kuat sangat alami dan bagian ini kalian perhatikan disini masih halus seperti potongan jangan yang disengaja kita cengkel lagi kita cari uratnya kalau tidak muncul urat berarti kurang dalam lagi kita ambil dan kita sobek lagi kalian bisa lihat urat kayunya terlihat sangat bagus ya sangat alami untuk ranting yang kecil ini mungkin urat kayunya belum terlalu kuat jadi kita bentuk sendiri ya maksimalin aja sebisa mungkin dan hasilnya seperti ini kita siapkan juga batu karang ya supaya terlihat lebih alami dan natural saya ganjur dulu batunya karena ini mudah roboh gunakan kapas atau untung rokok lalu kita beli lem korea atau lem ji bagian dalam kita tambah lagi supaya lebih kuat kalian perhatikan asapnya inilah bahayanya merokok jangan merokok biar saya saja kita bentuk sedikit kayunya supaya menempelnya di batu lebih alami lebih bagus selamat menikmati dan ranting ini terlalu panjang saya potong dan kita tambah akar menggunakan akar kayu rengganis yang kecil-kecil kita lem usahakan ujungnya menempel di bawah pohon jangan lupa untuk membuang kulit dari akar ini ya supaya airnya tidak cepat geruh selamat menikmati lalu kita beri ranting kecil-kecil untuk daun lalu kita lumuri ranting ini menggunakan lem korea supaya awet dan tahan lama untuk datakan mouse saya menggunakan papas filter warna hitam ya kita potong kecil-kecil spon filter ini kalau terkenal lem korea tidak akan leleh jadi aman setelah itu kita masukkan ke sela-sela ranting kita pasang satu persatu dan kita berhiling korea tepat di ranting tengah hasilnya seperti ini saatnya kita salon lalu kita potong-potong sesuai selera kita ya kalau kalian ingin daun yang lebat tidak perlu dipotong langsung tempel mouse juga gak masalah kalau saya ingin daunnya lebih kecil supaya rantingnya terlihat bagus kalian mau bentuk sasa mohak terserah kalian bebas dan saya menggunakan mouse jenis pecok tisu dan juga lem korea kita ambil sedikit sesuaikan dengan ukuran tatakan caranya kita beri lem ditatakan sedikit saja dan biarkan dulu agak menguap setelah itu kita tempel mouse-nya usahakan samping-samping juga menempel ya dan kita bisa rapikan langsung atau kalian rapikan setelah terpasang semua beri lem dan tempelkan mouse aquascape selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai langsung kita basahi tanaman ya sekalian nyuci supaya bau lem hilang kita basahi agak lama gak masalah supaya tanamannya subur tenang saja tanaman ini tidak akan mati karena lem korea dan seperti inilah hasilnya bagaimana? bonsai aquascape ini sudah mirip dengan bonsai aslinya atau belum? atau bahkan mirip bonsai berumur pulang tahun? saya ingatkan lagi untuk mendukung channel ini tekan tombol like dan subscribe warna merah di bawah karena subscribe dari anda sangat berguna bagi kelangsungan hidup saya terima kasih dan selamat mencoba selamat menikmati